Intro Kembali saya Ida Mba Diaksari dalam program Polta Jogja News edisi Selasa 11 Januari 2022 Kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtidmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 10 Januari 2022 Selama 1x24 jam telah terjadi 17 kejadian, yaitu 1 kasus perzinahan, 6 kasus penipuan, 2 kasus penganiayaan, 4 kasus pencurian, 1 kasus curanmor, 2 kasus penggelapan, dan 1 kasus penyerobotan tanah Kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah masjid yang berada di Dusun Koronglon Kidul, Bimomartani, Ngemplak, Sleman Pencurian tersebut terjadi pada Senin Siang sekitar pukul 11.42 WIB Saat itu korban yang hendak melaksanakan sholat duhur memakinkan kendaraannya di parkiran masjid dalam keadaan terkunci stang Selesai melaksanakan sholat duhur, korban yang hendak pulang ke rumah mendapati sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempatnya Korban menderita kerugian 1 unit kendaraan roda 2 selilai 14 juta rupiah Kasusnya saat ini sedang ditangani oleh Satres Krim Polres Sleman Selain curanmor, kasus penipuan marak terjadi belakangan ini Berbagai modus digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya Salah satunya seperti kasus penipuan yang menimpa Vidya Intan Aryeni Korban ditipu ratusan juta rupiah oleh pelaku Akibat tergiur kerjasama pengadaan barang kesehatan dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan melalui akun media sosial Korban pun tergiur dan melakukan 9 kali transfer ke rekening pelaku yang nilainya hampir 260 juta rupiah Namun sampai jatuh tempo pelaku tak kunjung membayarkan kembali uang korban Kami menghimbau kepada masyarakat tetap hati-hati dan jangan mudah tergiur dengan kerjasama yang bergedok investasi dengan hasil jutaan rupiah Tetaplah waspada karena tindak kejahatan dapat terjadi dimana saja Demikian Pol Dajuk Janus, terima kasih dan salam teri berata